Bab 1111 Dewa Medan Perang Rombongan Setrian langsung mendatangi kompleks Vila Nathan dan berteriak, Nathan Clark, jika kamu laki-laki, keluar dan temui kami. Jika kamu takut, keluar dan bersujuk kepadaku, mungkin aku akan mengampunimu kali ini. Dalam pandangan Olive Marsh, Nathan kemungkinan besar ketakutan. Sebelumnya keluarga Clark melindunginya, dia mengabaikan semuanya dan bahkan berani memukul Setrian. Sekarang berbeda. Hah? Apa yang sedang terjadi? Ribuan master yang sudah mengintai dan baru saja akan bergerak, terpana oleh situasi di depan mereka. Mereka berhenti sejenak dan melihat apa yang terjadi di depan mereka. Terutama ketika mendengar bahwa Olive Marsh dan Setrian juga datang mencari Nathan. Setrian dan Olive Marsh terus memprovokasinya. Setrian masih ingin menghitung 10 hitungan. Jika Nathan tidak keluar, mereka akan masuk sendiri. Satu Dua Sepuluh Setelah 10 hitungan selesai, Setrian hendak masuk. Sebuah sosok muncul. Nathan kelar. Ketika ribuan master dari ratusan negara melihat wajah, iblis, Nathan dengan jelas, semua orang menjadi gila. Darah setiap orang membeku, udara dingin menguap berhembus, tubuh mereka gemetar, dalam tatapan mereka terpancar cahaya ketakutan. Pria di depannya lah yang menaklukkan ratusan negara dan membuat semua orang tidak berani menyentuh Neslandia. Dia dianggap sebagai, Raja Iblis, oleh ribuan orang. Ketika melihatnya lagi, tekanan darah semua orang meningkat, sekujur tubuh mulai merasa gelisah. Yang tidak diduga semua orang adalah mesin perang ini, Dewa Medan Perang. Dalam kehidupan normal, tidak ada bedanya dengan orang biasa? Keberadaan macam apa ini? Setelah tertegun sejenak, semua orang tiba-tiba bereaksi. Nathan kelar sudah keluar. Bukankah ini berarti dia terpisah dari Kirana dan Claudia? Di depan para master hebat dari ratusan negara, walau Nathan berjarak 10 meter dari Kirana, itu dianggap sudah terpisah. Bagaimanapun, keberhasilan dan kegagalan para master ini hanya terjadi dalam sekejap. 10 meter sudah cukup bagi mereka untuk beraksi. Terlebih lagi, Nathan meninggalkan vila dan datang ke gerbang kompleks vila, setidaknya berjarak 1000 meter jauhnya. Ini berarti Nathan dan Kirana berpisah seutuhnya. Bagi mereka, kesempatan itu terlalu besar. Sangat meningkatkan peluang kemenangan. Mereka mengerti bahwa pasti akan ada orang yang menjaga Kirana, mereka juga mengenal orang-orang itu. Lima raja perang di bawah dewa perang kunun dan sebagainya. Tapi selama Nathan raja iblis tidak ada, mereka tidak akan takut. Beberapa pemimpin mulai membagikan tugas. Meskipun Nathan meninggalkan Kirana dan Claudia. Tapi semua orang juga harus mencegah Nathan kembali. Oleh karena itu, perlu mengirim setengah atau lebih master untuk menghentikan Nathan. Untuk membunuh Nathan memang mustahil. Semua orang tahu seberapa kuat dia. Hanya bisa berusaha untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Dan master lainnya yang tersisa akan menyelinap ke vila dan membawa Kirana dan Claudia secepat mungkin. Dengan cara itu, mereka dapat menggunakan keduanya untuk mengancam Nathan. Itulah tujuan mereka. Setelah menyusun rencana, para master dari ratusan negara bertindak serempat. Dalam kegelapan, lebih dari seribu master diambia mendekat dan menyelinap ke arah vila. Dan sisanya semua mengawasi Nathan. Nathan keluar, tentu saja, karena Cetrian dan Olive Marsh. Keduanya berteriak di gerbang vila untuk waktu yang lama. Nathan Clark, kamu akhirnya keluar, kupikir kamu tidak berani? Cetrian mencibir. Olive Marsh mengangkat kepalanya dengan bangga, seperti burung merak, berdiri di depan Nathan dengan postur paling indah. Bab 1112 Apa wanita ini sakit jiwa? Pada saat ini, Olive Marsh seperti permata yang paling bersinar, berkilau di malam yang gelap. Kecantikan yang membuat orang sesak dan begitu menggiurkan. Sempurna Sangat sempurna Dalam penampilan, postur tubuh dan perangai, semuanya sempurna. Olive Marsh memang wanita cantik nomor satu di Gandala. Ditambah dengan temperamenya yang anggun, seperti bidadari yang tidak terjamah manusia. Dia yakin tidak akan ada pria yang tahan melihat kecantikannya yang menakjubkan. Dari dulu tidak pernah ada pria yang tidak terkejut begitu melihat wajahnya. Bahkan Chasius Clark, yang dikenal sebagai jenius nomor satu keluarga Clark, juga tidak bisa tenang. Olive Marsh berdiri di depan Nathan dengan begitu cantik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi ada kesengajaan menunjukkan sisi terindahnya. Dia dan Setrian sudah membayangkan tampang terteguh Nathan. Namun adegan selanjutnya mengecewakan mereka berdua. Nathan melirik sekilas, tetapi matanya tidak berhenti pada mereka berdua. Tampaknya penampilan menakjubkan Olive Marsh sudah biasa di matanya. Begitu diabaikan oleh Nathan, Olive Marsh langsung tidak terima. Dia dengan telatan berdandan selama enam jam, bukankah untuk menunjukkannya kepada Nathan? Bukankah untuk membuatnya menyesal? Tapi sekarang, Nathan tidak ada respon sama sekali. Itu membuatnya sangat tidak tenang. Olive Marsh bahkan curiga apa cahayanya terlalu gelap dan Nathan tidak melihatnya dengan jelas. Nathan, lihat aku. Olive Marsh berteriak pada Nathan. Nathan menatapnya, tatapannya tenang, tanpa sedikitpun gejolat. Dia tidak tergerak oleh kecantikan Olive Marsh, juga tidak memiliki pikiran lain. Olive Marsh bisa melihat dari matanya yang jernih bahwa Nathan tidak berpura-pura. Dia benar-benar mengabaikan kecantikannya. Mengapa? Apakah ada pria di dunia ini yang bisa menolak kecantikannya? Bukan karena Olive Marsh percaya diri secara membabi buta. Penampilannya benar-benar berada di kelas teratas. Jika tidak, gelar nomor satu di Gandala tidak akan menjadi miliknya. Dari dulu tidak pernah ada pria yang mengabaikannya seperti itu. Hari ini, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik dan memakai riasan. Namun Nathan masih mengabaikannya. Mengapa demikian? Olive Marsh tidak mengerti. Kecuali dia tidak menyukai wanita. Olive Marsh hanya bisa memikirkan satu alasan itu. Nathan, apa kamu tidak memperhatikan aku berbeda dari yang terakhir kali? Olive Marsh mau tidak mau bertanya. Ia terlihat berbeda dengan terakhir kali bertemu. Nathan menjawab dengan tidak fokus, perhatiannya tertuju pada master yang bersembunyi. Kalau begitu, tidak ada yang ingin kamu katakan? Olive Marsh bertanya ragu-ragu. Dia sangat ingin mendengar Nathan mengatakan bahwa dia menyesal dan mengatakan bahwa istrinya tidak sebaik dia, atau sebagainya. Bahkan Setrian memandang Nathan dengan penuh harap, berharap mendengar kata-kata serupa. Tanpa diduga, Nathan memberingatkan, jika kalian ingin hidup, cepatkah pergi? Semakin jauh semakin baik? Kata-kata Nathan sungguh mengejutkan. Begitu Nathan mengatakan ini, Olive Marsh dan yang lain benar-benar terpana. Apa yang dia katakan? Menyuruh mereka pergi? Jika ingin hidup? Apa artinya? Olive Marsh menghentakkan kakinya dengan cemas. Bukankah seharusnya Nathan mengatakan bahwa dia menyesalinya? Apa maksudmu? Kamu melihat sisiku yang paling cantik? Apa tidak ada yang ingin kamu katakan? Apa aku masih tidak sebaik istrimu? Olive Marsh menatap Nathan. Apa kamu sakit jiwa? Aku baru saja menyarankan kalian untuk pergi. Kalian tidak mau pergi. Sekarang sudah terlambat untuk pergi. Nathan memelototi Olive Marsh. Apa maksudmu? Setrian dan Olive Marsh tampak bingung. Karena para master yang bersembunyi di kegelapan akan segera beraksi. Bersambung Terima kasih telah menonton!